Pada peringkatan Hari Raya Idul Adha Tahun ini, pemerintah kota Jambi menyempelih hewan kurban sebanyak 98 ekor hewan kurban yang terdiri dari 87 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang hanya berjumpa 63 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Seluruh hewan kurban tersebut, proses pemotongannya disebar ke sejumlah OPD, camat, masjid yang ada di kota Jambi. Sementara untuk 16 ekor sapi dan 4 ekor kambing, penyempelihannya dilakukan di balai kota Jambi. Selain itu, sejumlah hewan juga dipotong di Maploresta, Kodim 041 Liba Batanghari, serta Denfom 2 Sriwijaya. Usai sholat itu, wali kota Jambi Syarif Asya meninjau langsung proses penyempelian hewan kurban di balai kota. Asya bersyukur atas peningkatan jumlah hewan kurban yang dilakukan pemerintah kota Jambi. Asya menargetkan jumlah hewan terkurban terus ditingkatkan. Tahun depan, pemerintah kota Jambi berencana akan memotong 100 hewan kurban. Kami Alhamdulillah tahun ini melaksanakan kurban sebanyak 98, dengan perincian 87 ekor sapi, 11 ekor kambing. Insya Allah nanti di penghujung jabatan saya di tahun depan nanti, saya targetkan 100 ekor sapi minimal nanti. Insya Allah nanti, kenapa? Supaya dengan 100 ekor sapi ini kita bisa banyak membantu masyarakat yang memang bethak untuk menerima daging kurban ini nantinya. Ini, insya Allah ini janji saya juga ke depan nanti. Insya Allah. Jadi dibanding tahun lalu Pak gimana Pak? Dibanding tahun lagi, tahun lalu sapinya hanya 63, tetapi tahun ini sapinya ada 87. Jadi naik 24 ekor sapi. Alhamdulillah. Nah tidak, kalau dipotong di sini bisa sampai 2 hari motongnya. Jadi kami bagi, kami sebar di 11 kecamatan, ada beberapa SKPD yang kami potong juga dan juga ada beberapa masjid. Banyak pengajuan-pengajuan masjid, komunitas-komunitas masyarakat yang minta kepada saya untuk didistribusikan pemotongan-pemotongan hewan kurban ini. Tapi saya katakan ini tidak bisa saya penuhi semua karena keterbatasan ini. Setelah itu juga kami memotong juga ada di Polresta, di Kodim, di POM dan juga di Lampas juga kami potong. Rendra Median, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!